Halo semuanya, jadi di video kali ini adalah di The Best Rekomendasi Game untuk HP Kentang Nah tapi ini game sebenarnya gak begitu enteng-enteng banget dan gak begitu berat-berat banget Soalnya ukurannya juga terbilang masih kecil yaitu sekitar 1 gigaan Nah jadi game ini adalah bergenre survival dan juga game ini tidak terdapat di playstore Jadi kalau gue salah teman-teman bisa di koreksi aja di bawah Tadi juga gue coba cari-cari di playstore ya, jadi tidak ada teman-teman ya karena ini juga gue downloadnya dari luar Tapi jika di HP teman-teman semua ada gitu ya, teman-teman komentar aja di bawah mungkin memang HP gue aja yang gak support Oke jadi sekedar informasi game ini kalian ketika mendownloadnya itu sekitar 1 gigaan dan ada download daleman sedikit ya teman-teman ya Dan game ini itu berbeda dari survival yang sudah kita review sebelumnya teman-teman Di mana untuk kameranya aja ini mirip sama game apa ya waktu itu gue juga udah pernah review juga kayak gini hampir sama grafiknya Tapi secara lebih bagusan ini dikit ya kalau waktu itu itu agak sedikit berat juga dan agak sedikit cepat panas teman-teman Di mana disini gue udah coba main sedikit ya, pasti kalian sudah tahu ya kalau kalian yang set run game ini pasti kalian sudah tahu Di sini gue sudah pakai baju dan udah sempat keliling sedikit teman-teman ya Oke jadi ini adalah map rumah kita atau base kita ya untuk membuat base atau rumah lah pokoknya seperti itu teman-teman ya Jadi disini untuk memperluas mapnya ini teman-teman tinggal keliling-keliling aja ngikutin arah jalannya ya Nah jadi disini gue paksain di grafik hike ya sorry teman-teman ya kalau memang agak sedikit patah-patah Karena memang coba untuk nge-pass juga sih apakah memang game ini enak gak atau enteng gak di hp kentang ya Karena handphone gue ini terbilang masih kentang karena RAMnya 332 teman-teman ya Oke jadi apalagi ya mungkin sekilas aja teman-teman ya nanti link downloadnya akan gue taruh di pin komentar Dan buat teman-teman yang doyan game survival sih harusnya nyobain ya apakah game ini layak untuk dimainkan atau tidak Nah jadi untuk cara farmingnya ya seperti ini sama aja sama kayak game survival pada umumnya Tetapi yang membedakan disini adalah kamera, grafik dan juga cara survivenya ya Dan yang aneh disini ini teman-teman ya dimana di game ini tuh terdapat handphone saat awal game nanti dan ini juga terdapat display handphone tetapi disini gamenya itu bertemakan atau berapa ya berjaman di masa zaman dulu ya gimana disini gue ketemu sama Goblin lalu disini juga ada hewan eh hewan lagi apa sih namanya orang-orang di orang-orang hutan ya orang-orang zaman dulu nah disini gue aneh nih sama developer game ini maksudnya gimana nih nah ini kan termasuk orang hutan ya teman-teman ya gimana agak sedikit aneh gitu untuk penampilannya masih jaman-jaman kayak jaman kuno lah pokoknya gitu teman-teman ya Nah jadi ini adalah keampilan lautnya ya seperti ini untuk laut ini tidak bisa diberenangin ya beda dengan the Dead Island ya atau eh Radiation Island Radiation Island bisa direnangin dimana ada buaya juga tapi disini nggak bisa ya secara buat dinikmati sih grafiknya oke lah ya dari gradasi cahayanya air lautnya dan awan ya langit ya teman-teman ya oke jadi disini kita coba jalan sedikit ya kita explore mapnya sedikit buat dikasih lihat ke teman-teman semua dan disini juga sorry ya kalau memang agak sedikit patah-patah dan juga apa sih namanya agak sedikit frame drop karena memang disini gue paksain untuk jalannya di grafik eh hike ya sekali lagi teman-teman ya karena untuk dikasih lihat aja gitu disini kan handphone gue masih kurang ya dan ini untuk bahasa tidak ada bahasa Indonesia teman-teman ya hanya ada dua bahasa yaitu yang Inggris dan juga Rusia ya ini Rusia bukan sih kalau gua salah teman-teman koreksi aja di bawah dan sini gue untuk loginnya gue pakai Google Play dan disini kita sudah ada di map kedua ya di sini lebih bisa dibesarin ya gimana di game-game survival rata-rata nggak bisa dibesarin tepat-tapada untuk untuk ukuran yang bawah-bawah gitu ya week carnivorous waduh disini ada tanaman yang eh waduh agak patah-patah cok agak patah-patah cok kita jangan deketin dia deh kita jangan deketin dia deh kita bisa mokat cok waduh waduh rame banget lagi tanamannya cok oke disini kita jalan sedikit teman-temannya hanya untuk review singkatnya aja dan disini kita bertemu orang menggunakan seragam seragam lengkap dia bertameng gitu ada pelindungnya gitu dan musiknya itu hewannya aneh-aneh ke nah disini gue bingung di sini udah ada handphone tapi eh ininya eranya kayak era zaman dulu ya era kuno era apa sih namanya tetangnya era zaman dulu lah gue gitu temen-temen ya tuh gua suka banget dipilih disini kok kok dulu temen-temen ya sebentar langsung ini kita langsung review kalian doang ya ya kill the venger oke namanya kill the venger dan connection gua lost ini sini sinyal gua teman-temen oke oke udah sangat easy sekali untuk ininya sama ya tektal sama ini sama tektal dagingnya juga sama ada pasti kita disuruh nolongin teman-teman ya dimana disini grafiknya agak sedikit lucu sih ya jadi kayak animasi kartun gitu ya kayak apa gitu kayak warnanya gitu enggak 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 ini juga sih maksudnya enggak mencolok juga gitu di mata enggak bikin sakit ya temen-temen ya lumayan lah ya you search highest pocket pocket and fin ah gua buruk buat Inggris gua temen-temen aja nah ini handphonenya ini cok disini ada handphone cok tuh got everything now run don't like back kita disuruh lari terus temen-temen ya I tell you when there's time Oke ini gua nggak tahu ini siapa coq ntar intro game nya juga temen-temen kalau mau nyobain kayak gini ya aneh banget dah nah sini udah ada handphone tapi ini kayak era-era zaman dulu gitu loh kayak belum tersentuh sama teknologi oke jadi karsinnya seperti ini ada karsin awan kayak gini nah nah tuh nih coq kayak belum apa ya kayak aneh banget itu ada monster apaan lagi ada lagi kan oke itu kayak apa coq wih di gila OP banget itu senjata itu cok enak itu cok senjata OP batal itu wah jangan-jangan kita disuruh ngelawan dia lagi kita kayak masuk ke ininya dia ya kita kayak masuk ke apa sih namanya eh base nya dia ya atau areanya orang-orang ini temen-temen ya atau mahluk-mahluk inilah seperti itu ya oke kita mendapatkan hadiah reward common item dimana hadiah umumnya nggak apa-apa ya penting kita dapat hadiah temen-temen ya dimana game survival kalau dapat hadiah itu pasti senang banget ya oke lah jadi kayaknya sih segitu aja temen-temen ya kayaknya disini gua juga harus coba explore lagi ya disini kita makan dulu dagingnya untuk nambah darah karena disini apa sih namanya kalau untuk nambah darah itu harus makan sesuatu temen-temen ya jadi disini kita fullin dulu darahnya dan kayaknya untuk review game the best rekomendasi game kali ini tuh hanya sebentar aja temen-temen tapi nanti sisanya kalian review aja sendiri ya oke jadi game ini ukurannya 1GB ya untuk downloadnya untuk full size sekitar 1,4 ya bisa temen-temen coba aja kalau temen-temen di handphonenya nggak ada juga di playstore ya temen-temen bisa download aja linknya ada di pin komentar aja akan gue taruh ya jadi ya cukup ringan lah cukup enak untuk dijalanin di game RAM RAM di HP di RAM 2 eh 2.3an ya kalau RAM 2 kayaknya sih panas ya tapi untuk di grafiknya kayaknya nanti taruh low aja kalau RAM 2 tapi kalau di handphone gue ini RAM 3GB di Realme C3 ini untuk udah lumayan enak ya sambil screen record seperti ini temen-temen ya oke jadi sampai jumpa di video berikutnya bye 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 sub indo by broth3rmax